Intro Kamu ngapain sih dari tadi ngelamun terus? Iya, emang kamu ngelamun apa? Ini nih, aku bayangin kalau aku jadi artis kayak Betul Jisot Artis? Masya Allah, Ghea Kamu tau gak, kalau anak soleh-soleh hatimu harus meneladani sikap Rasulullah? Iya sih, tapi aku pengen terkenal kayak dia Iya, kamu ini pengen masuk surga gak sih? Kalau kamu pengen masuk surga, kamu harusnya meneladani Nabi Muhammad, bukan yang lain Teman-temanku, Rasulullah SAW adalah satu-satunya panutan yang bisa dijadikan contoh Dalam kehidupan kita sehari-hari Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Azab ayat 21 Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, Suri, Tauladan yang baik Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia Memasukkan nama Nabi Muhammad SAW di urutan satu sebagai tokoh yang mampu memberi pengaruh di dunia ini Menurutnya Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab biasa Namun mampu memberikan pengaruh di dunia sampai 1400 tahun berlalu Teman-teman yang kucintai, bagi kita umat Islam Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai sosok nomor satu Tetapi juga seseorang yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat gelap Karena pada hari itu dia dapat tolongan dari siapapun Kecuali dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu mari kita dapat banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Agar kita dapat syafaatnya di hari kiamat gelap